ya halo teman-teman ketemu lagi sama saya ya ya ini macet ya teman-teman jadi ini saya lagi ada di Cilincing ya saya pengen menunjukkan bagaimana kemacetan dari Cilincing mengarah ke Marunda ya jadi ini video ini saya buat sekitar jam 5 menjelang jam 6 lah tengah 6 lah tengah 6 sore ya teman-teman persis jam-jam para pekerja itu pulang kerja ya jam-jam seginilah di atas jam 5 ya macet parah tidak bergerak teman-teman dan saya rasa ini hampir jadi setiap hari ya mungkin ya yang dari Tanjung Priyuk dari Cilincing yang mengarah ke Marunda ya atau Ketarumah Jaya lah ya gitu kemacetan seperti ini sehari-hari ini saya persis di depan pintu masuk tol yang dari Tanjung Priyuk yang kalau mau kecakung ya naiknya dari sini nih dari Koja nih Koja nih Koja ya deketnya RSUD Koja ya teman-teman tuh di kiri kita tuh tol di atas saya ini juga tol ya di kiri kita itu adalah gerbang masuk tolnya di atas saya nih tol jalur utamanya nih nah teman-teman tuh teman-teman lihat di atas di kiri tolnya tuh sepi ya Nah padahal kalau memang set-set ini mau mengarah ke arah eh cakung misalnya itu harusnya bisa naik tol ini ya harusnya bisa naik tol ini ya tapi ternyata sepi ya di tolin tapi justru macet disini berarti truk-truk ini bukan mengarah ke cakung ya tapi mengarah ke arah tak Sarumah Jaya ya ke arah Marunda ke arah Sarumah Jaya ya teman-teman waduh itu jadi bayangkan kalau seandainya tol Cibitung Cilincing seksi 4 sudah tersambung dengan jor 1 ya artinya jor 2 dan jor 1 bersambung bersambung dan ada exit tol di sekitar Marunda misalnya gitu ya kalau tol Tarumah Jaya kan deket tuh dengan Marunda Center tapi kalau yang lebih dekat ke sini misalkan ada pintu tol di mana ya di dekat eh pergudangan Marunda yang dekat perempatan Marunda sama Cilincing gitu misalnya wah itu akan lebih mengurai kemacetan ya di sini ya mungkin pada naik tol di kiri kita ini lalu exit di sana gitu kalau exit di Tarumah Jaya mungkin bisa juga sih tapi kejauhan ya kalau rumahnya di sana kebanyakan rumah-rumah truk ini di sekitaran perempatan Cilincing Marunda itu agak mengarah sana sedikit ya Nah ini masih macet terus teman-teman ini saya ada di perempatan lampu merah ya eh pertigaan ya pertigaan kalau kita nantuk ke Islamic Center kalau lurus itu masih ke arah Cilincing ya arah-arah Marunda gitu kalau ke belakang kita ke arah Tanjung Priuk ya jadi masih sampai sini masih macet temen-temen luar biasa nih macetnya Nah itu kalau kita lihat di apa namanya eh petunjuk jalan yang hijau di kiri video saya di atas itu kan Dewa Ruci rorotan cakung lurus ya ini macet lah intinya ya teman-teman silahkan nikmati kemacetannya ya sambil teman lagi ya기 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton